Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bersama saya Bunda Pairus hai temanku apa kabar di hari ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah s.w.t nah teman-teman di videoku kali ini aku mau berbagi aktivitas aku kesaharian aku di rumah mencikan aku guys disini aku itu lagi ngelap atau lagi sapu-sapu dinding tembok di rumah mencikan aku guys ya karena ini mau ada kan besok ada acara disini ya acara setiap hari minggu setiap ada acara di rumah mencikan aku nah disini itu kebetulan hari ini itu aku pagi banget bangun untuk ini sapu bekas apa namanya ada bekas-bekas semut teman-teman ini kebanyakan gak tau ya kalau di operatemen itu banyak serangga-serangga gitu guys ya jadi aku tuh lagi pada bersihin nah disini aku bersihin kadang satu bulan satu kali jadi satu tahun itu kadang ada empat kali kalau kalian gak salah ya teman-teman kebetulan kalau hari minggu itu mencikan aku itu selalu lirik-lirik kanal lirik atas lirik bawah jadi kebetulan hari sabtu ini aku mau bersihin ini semua jadi besoknya gak ada yang dilirik sama mencikan aku oke guys ini aku lanjut lagi sapu-sapu bekas serangga ya teman-teman bekas serangga juga ada bekas ini semua nah ini aku lagi pindah kalian jangan selepok dengan ruang tamu kebetulan ruang tamu ini semuanya ada banyak barang teman-teman apun itu selalu barangnya itu full jadi aku kadang kalau lagi bersihin serangga itu jadi kalau mepet waktu itu ya guys ya percepat harus dipercepatkan karena ini mepet waktunya guys nah setelah aku lagi beresin itu serangga jadi aku itu langsung pel ini tembok aku pel guys kalian itu jangan mikir aku gak pel tembok di rumah jika aku itu aku pel tembok nyapu semuanya aku kuasain guys yang penting rumah jika aku itu rapi ini aku pel temboknya satu satu persatu guys ini aku pelnya di depan terpesion kemudian di samping kamar sama aku ini kalau apa gak ada bingkai atau kaligrafi gitu sorry teman-teman ya kaligrafi gitu jadi aku tuh enak ngepelnya seperti ini tapi kalau banyak bingkai atau apa gitu ya jadi sulit itu bingkainya gak bisa dicopot guys itu tuh terletak di tembok gitu jadi bingkainya itu susah dicopotin nanti kalau dicopotin susah juga dipasang gitu jadi aku gak usah deh aku ngelapnya kalau bingkai itu aku ngelapnya pakai andok nanti guys ini aku lanjut lagi bersih-bersihin guys ya kebetulan ama semua majikan aku itu belum bangun ama anak-anak dan juga sebuah lapuk itu belum bangun ini aku bangunnya lebih dari kurang 6 menit 1 6 menit jam 6 gitu nah jadi aku tuh beres-beresin kamar selesai aku ke ruang tamu ini aku di pertengahan antara kamar ama kamarnya aku dan kamar sebu jang lapuk dan juga kamar mandi ini aku selalu ngepelnya disini guys aduh capek banget ya kalau hari sabtu itu ya guys ya jadi kita gak boleh gak boleh ngeluh untuk kerjanya selalu semangat apapun pekerjaan kita itu yang penting pekerjaan kita itu halal selalu semangat dalam bekerja nah nanti kalau udah selesai ini aku gak apa ngepel temboknya itu aku mau bersihin kamar aku sapu-sapu dan juga aku akan bangunin si auntie atau baby atau anak majikan aku atau anak anak aku yang aku jaga ini aku pelnya satu persatu tadi di ruang tamu sekarang di depan apa di depan dapur oke guys ini aku lanjut di kamar aku lagi lipatin selimut punya aku di bawah ini aku tidurnya di bawah sedangkan auntie aku tidurnya di atas kebetulan tadi pas aku bangun aku gak lipatin aku cuci muka langsung deh aku pergi ke ruang tamu untuk beres-beresin sekarang ini aku belum serapan juga guys kebetulan terlalu pagi jadi aku tuh serapannya kadangnya jam 9 jam 10 gitu ya guys ya jadi aku kerja dulu sedikit jadi disini ya lanjut aku beres-beresin kamar aku dan kamar auntie aku ini aku lipatin aja ini kasur lipat aku guys kasur sesimpel ini membuat aku betah kerja di rumah mencikan aku selama kurang lebih 4 tahun oke guys disini aku mau bangunin auntie aku supaya aku enaknya bersihin kamar aku dan juga kamar auntie aku ini aku kebangunin auntie aku dulu karena udah jam 9 auntie aku sebenarnya jam 8 40 itu udah bangun sekarang itu udah terlambat dia bangun jadi jangan duluan bangun sepajang lapuk baru auntie aku seharusnya auntie aku lebih bangun daripada sepajang lapuk oke lanjut aku lagi ngelap mau ngelap ini patung buddha tempat sembayangnya sama aku guys kebetulan sama aku itu kalau lagi sembayang sembayang besar ini pasti di depan kamar aku karena di depan kamar aku itu ada si patung buddha ini guys jadi ya kita hormatilah masing-masing agama ya guys jadi aku itu perlahan-lahan atau ngelapnya guys jadi kalau kita ngelap patung buddha ini gak boleh kita ngelap dengan kain apapun selain kain untuk khususnya untuk ngelap patung buddha oke selesai aku ngelap patung buddha terus ada di atasnya itu bingkai bingkainya itu dua macam jadi ibu dan anak itu oke guys ini aku lanjut kebetulan auntie aku udah bangun udah auntie aku udah pergi kamar mandi untuk cemuka dan juga mau dia serapan sekarang aku itu mau nyapu kamar aku dan kamar auntie aku kamar aku dan kamar auntie aku ini simple dan sederhana saja guys nah jadi kalau aku lagi apa nyapu dan juga ngapel gitu kadang kalau aku lagi gak enak badan dibantuin sama auntie aku disini aku cuman nyapu dan besok pagi aku baru ngapel guys jadi dari atas dari tembok langit dan juga lantai itu aku bersihin hari sabtu khusus hari sabtu aku bersihin semuanya dan besok pagi aku itu baru ngapel jadi semuanya aku lop dan apapun itu gak pernah tertinggalkan di lop sampai debu-debunya harus pergi gitu guys ya kita itu harus bisa mengandalkan waktu ya guys ya oke guys sekian dan terima kasih video dari bunda virus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di live video lagi ya guys terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel bunda virus sekali lagi terima kasih ya guys bye 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 selamat menikmati